Intro Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjawab komentar Anies Baswedan terkait subsidi mobil listrik yang dianggap kurang tepat. Menurut Luhut, apa yang disampaikan Anies tersebut tidak benar. Ia pun mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk berdiskusi terkait program subsidi mobil listrik yang dibuat pemerintah. Luhut menjelaskan program subsidi mobil listrik sudah melalui penelitian sehingga langkah yang diambil pemerintah dianggap sudah tepat untuk mengurangi polusi udara. Apalagi tren penggunaan kendaraan listrik juga sudah diterapkan di berbagai negara. Sebagai pejabat pemerintah, Luhut merasa perlu menjelaskan hal ini kepada masyarakat termasuk Anies. Ia pun mengajak Anies untuk berdiskusi terkait program subsidi mobil listrik yang dibuat pemerintah. Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup terutama polusi udara bukanlah subsidi mobil listrik. Sebab menurut Anies, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Selain itu, Anies juga menyoroti sasaran penerima subsidi mobil listrik. Menurutnya, keistimewaan itu justru banyak diserap oleh masyarakat yang berdompet tebal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!